Keinformasi lain, seorang wanita di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara ditangkap polisi karena membuat konten video TikTok yang menghina istri Presiden Iryana Joko Widodo. Berdasarkan pemeriksaan kejiwaan, polisi memastikan pelaku yang terobsesi pada sosok Presiden Joko Widodo mengidap gangguan jiwa. ESN ditangkap polisi karena membuat konten video TikTok di media sosial. Pelaku ditangkap di rumahnya di Desa Labone, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Dalam beberapa video TikTok, pelaku 36 tahun ini melontarkan cacimaki. Cacian pelaku yang mengaku bidan di Kabupaten Muna ini ditujukan kepada Ibu Negara Iryana Joko Widodo. Pelaku juga melakukan perbuatan yang tidak pantas yang dinilai menghina istri Presiden. Berdasarkan hasil pemeriksaan pelaku dan saksi, polisi menyimpulkan pelaku terindikasi gangguan jiwa. Indikasi diperkuat dari hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku di rumah sakit di Kendari. Kemudian kita membawa pelaku ke Polres. Setelah itu kita mengambil keterangan dari pelaku dan beberapa saksi tinggal bersama pelaku. Dan memang pada saat ini, berhasil keselintrogasi yang telah kita lakukan terhadap pelaku dan saksi lainnya, ada indikasi bahwa memang pelaku mengalami gangguan jiwa. Sehingga pagi ini kami dari Sardes, Kepulis, Muna, didampingi oleh keluarga pelaku, mengantar pelaku ke rumah sakit jiwa Kendari untuk dilaksanakan konservasi. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku membuat video TikTok hingga viral di media sosial karena terobsesi pada Presiden Joko Widodo. Pelaku menganggap keberadaan Ibu Iryana, istri Presiden, sebagai saingannya. Dari Muna, Sulawesi Tenggara, Andieba, Ainyus, melaporkan.